Iki ingin bertemu dengan sosok yang sangat menginspirasi. Rizky Febian nih. Halo. Saat itu Iki tidak sengaja melihat seseorang yang cukup menarik perhatian Iki. Akhirnya Iki mencoba menghubungi tim berbagai Rizky untuk membantu Iki mencari info tentang sosok tersebut. Boleh, boleh, boleh banget. Kamu kirim aja alamatnya ke aku, nanti aku yang cari tahu deh. Iya, aku tunggu ya. Makasih Iki. Hari itu tiba-tiba Iki menghubungi aku untuk mencari info tentang salah satu sosok yang menginspirasi. Pasar Depok, Cipinang, Lontara. Biasanya mbak jualan dekat pintu masuk. Setelah mendapatkan informasi, aku langsung bergegas untuk berangkat ke Pasar Depok, tempat biasa Mbak Sarman jualan. Sekarang aku masih dalam perjalanan nih, menuju ke tempatnya Mbak Sarman. Nah, tadi Iki kirim sih daerahnya udah di sini sih, Cipinang, Lontara ya. Kok nggak ada ya? Tapi harusnya, biasanya setiap hari katanya Mbak Sarman jualan di sini. Pak, kita putar balik deh, aku masih penasaran nih. Nah, ini kali nih. Oh iya nih. Kita parkir aja deh, Pak. Kamera, diemsing aja kali ya. Ambil posisi kandek kali ya. Biar aku takutnya kalau misalkan aku turun bawah kamera, banyak kaget ya. Mbak, jualan peyek ya? Iya, Bu. Ini berapa? 6 ribu. 6 ribu satu bungkus? Iya. Mbak, tiap hari jualan di sini? Jualan di depan pintu. Oh, biasanya di situ? Iya. Sekarang pindah ke sini? Iya. Emang Mbak, rumahnya di mana Mbak? 10 daerah, Rp. Karun Jari. Wah gitu. Mau beli dong, dua? Iya. Dua ya, 10 daerah, Pak. Tapi enggak ada kembalinya. Enggak usah, Mbak. Buat Mbak. Pak, beli peyek. Tidak punya berapa? 1,6 ribu, 5 ribu, enggak paham. Iya. Dikup. Udah, lebih banyak pajak kembalinya. Halah. Tinggal sama siapa? Kerja, Mbak. Enggak. Jadi Mbak sendiri? Mbak Putri, ya tiap hari ngorengi banyak. Oh, yang jualannya Mbak. Saya yang botongin, kacangnya. Kita berdua, Mbak. Iya, berdua. Ya udah, aku pamit ya Mbak. Makasih ya. Kayaknya. Enggak usah. Makasih ya Mbak. Makasih ya. Oke, makasih ya Mbak. Aku semakin penasaran dengan sosok Mbak Sarman. Akhirnya aku memutuskan untuk candid kegiatan berjualannya Mbak Sarman. Sekarang tuh ada yang beli sih itu. Kayaknya jualannya Mbak nih udah ada yang borong nih. Alhamdulillah banget. Mendingan mungkin sekarang aku riset ke alamatnya dulu aja kali ya. Alamat rumahnya sebelum aku kasih tau sama Iki nih. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari tau lokasi rumah Mbak dari alamat yang aku dapat dari Mbak Sarman sendiri. Gang Seruni 1 di Pinang Lontar. Permisi Ibu mau nanya dong kalau rumahnya Mbak Sarman yang ngejualan peyek di Pasar Deprok? Mbak Sarman itu dari sini belok kiri, terus ada tikungan lagi yang menjualan belok kanan. Oke makasih ya, semuanya permisi. Bu, kenal Mbak Sarman yang jualan peyek. Mbak Sarman orangnya seperti apa sih Mbak? Dia masih semangat nyari duit sendiri, dia gak mau nyusahin anak kali ya. Jadi disini ya Bu yang rumahnya? Iya. Makasih ya Bu ya, permisi. Kayaknya harus foto dulu kali ya buat kasih tau Iki. Setelah aku merasa cukup banyak mendapatkan info, aku memutuskan untuk menelpon Iki dan memberikan info-info tersebut kepada Iki. Iki, aku udah cari tau nih tentang Mbak Sarman, terus aku udah tanya-tanya sama retangganya juga. Udah cukup banyak sih info yang aku dapet, kalau enggak aku share aja kali ya sama kamu alamat lengkapnya Mbak Sarman. Ketika dapat update dari tim, Iki happy banget. Karena sosok tersebut memiliki sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang. Yuk, terima kasih Iki. Setelah mendapat informasi di mana tempatnya rumah Mbak Sarman, saya langsung ke lokasi. Mbak, makasih Iki udah dibolehin ke rumah. Kalau boleh tau, Mbak disini tinggal sama siapa aja berarti? Saya sama Mbak Putri. Mbak Putri. Dan tercucunya yang namanya Patri Satu, namanya Bagas Satu, Rangga Satu. Masih inget ya Mbak, nama-namanya? Iya mis. Anak-anakannya di pinggir kali. Di sana. Iya, masih masih. Masih udah punya istri sendiri. Kesan pertama kali Iki bertemu dengan beliau, bisa dilihat Mbak orangnya sangat ramah. Berarti disini udah berapa lama? Iya, kalau mulai tempat ini sih belum lama, gira-gira tiga tahun. Iya, udah tiga tahun. Ini ngontrak atau punya salah? Ngontrak. Ya ini disalahkan sama Pak Kertek, Majulu. Pak Sarman punya rumah sendiri dijual. Habis nulti, anusi saya, di saya berdua, kepengen nunggu di buyut. Sampai jumpa di video selanjutnya.